Di sini kalau kita lihat ya, kisatunya ini itu ada garis kayak gini nih guys Kalau kalian pengen damage yang lebih sakit, pastiin kenain hero-nya itu di garisnya ini nih Kalian lihat kursuar gue Bang, emangnya War X masih sakit? Apakah D-Rod masih OP pake War X? Jawabannya adalah Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel ini, gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari ditambah dengan Lexi YT Misalnya, emblem alpha spasi Lexi YT Ataupun build item export spasi Lexi YT dan juga semacamnya Kalau belum ada videonya, berarti sedang dibuatin ya brother Tunggu aja, nanti bakal di-upload Kalian juga bisa react di kolom komentar kalau kalian pengen lebih cepat untuk di-uploadnya So, buat kalian yang gak keberatan, silahkan di-subscribe Dan kita masuk ke intro videonya Yo, what's up brother? Welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item Untuk hero di-road yang terbaru Sebelumnya, buat kalian belum tau bagaimana cara setting emblem Dan juga penjelasan skill serta pasifnya Udah pernah gue buatin videonya brother, bisa kalian cek linknya ada di deskripsi Sebelum gue bahas itemnya, gue pengen bahas dulu beberapa tips buat kalian Biar DMX kalian lebih sakit lagi ketika menggunakan di-road Yang pertama, pastiin dulu bar di bawah darah kalian itu jadi penuh Kalau gak setengah deh Kenapa? Karena kalau kita baca, pasifnya itu ketika di-road mencapai range 50% Dia akan meningkatkan burst strike dan juga capture step Jadi skill 1 sama skill 2 kalian bakalan lebih OP lagi Cara ngumpulin gimana ya, kalian tinggal basic attack aja Kalau gak skill ke hewan, minion, ataupun ke orang Nah, jadi pastiin nih, bar di bawah darah kalian ini penuh Itu bakal meningkatkan damage dari skill 2 dan juga skill 1 kalian Sebagai perbandingan disini, kalau kalian lihat Kalau kita lagi ada bar merah, ini skill 1-nya bakal lebih sakit nih Sekali skill 1, DMX-nya segitu ya, 1400 Bahkan bisa mencapai segini guys, kalau di tengah-tengah nih Bisa mencapai 1446 Kalau gak ada bar merahnya, ataupun gak ada rage-nya DMX-nya itu cuma segini nih Maksimal segitu guys, 839 Sama segini Kita bisa lihat Ya, 1032 Paling gede segitu Bang, kok DMX-nya beda sih bang? Kalau lebih sakit yang kedua, itu kenapa? Nah, skill 1-nya ini Kalau kalian pengen lebih sakit Itu ada jarak tertentunya guys Disini kalau kita lihat ya Satu-nya ini, itu ada garis kayak gini nih guys Kalau kalian pengen damage-nya lebih sakit Pastiin kenain hero-nya itu di garisnya ini nih Kalian lihat kursor gue Pastiin kenainnya disitu Sebagai contoh disini ya Ini gue buang dulu ke skill ini ya Biar DMX-nya sama Ini kan udah bar merahnya nih gue Kalau kalian arahin pas gak di garisnya DMX-nya itu cuma segini tuh Kalau kalian arahin pas di garisnya Kalian bakal dapet DMX-nya Tuh ya Jadi arahinnya pas di garisnya guys Gitu Dan kalau kalian lagi ada yang merah-merah Itu skill 1-nya bakal lebih panjang Ini kalau kalian lihat tuh ya Skill 1-nya segini nih Pendek banget Kalau kalian ada merah-merahnya Nih skill 1-nya bakal lebih panjang Gitu Jadi kalau buat skill 1 Pastiin kena di bagian garisnya ini nih Gitu guys Terus pas kalian skill 2 nih temen-temen Kayak begini Nah Pas kalian skill 2 yang kedua Kayak begini Tim musuh tuh bakal kena yang namanya pengurangan defense Dan saat tim musuh kena pengurangan defense Itu adalah saatnya kalian all in Ataupun kenain damage sebesar-besarnya ke tim musuh Jadi kalau kalian udah kena skill 2-nya musuhnya Bisa pake skill 1 abis ke ulti Dan kalau mau pasti ultinya kena ya Sekarang udah sering banget ya D-Rod pake petrify Dan itu juga oke banget Apalagi skill 2-nya sekarang lagi di buff Oke temen-temen Jadi gitu aja buat tips kali ini Dan sekarang kita bakal bahas item-item apa aja Yang bagus dipake untuk hero D-Rod Pertama dari sepatu Sepatu yang gue saranin ada 2 Kalau gak warrior boots Kalian bisa pake yang namanya Toad boots Ada juga beberapa orang yang pake swift boots Sama magic shoes Gak masalah juga Cuma kalau gue pribadi Gue lebih suka pake warrior Kalau gak toad boots Biar apa? Biar gue lebih kuat Landing face-nya Di early game Sampai ke late game Kalau tim musuh Bencang hero physical Gue pake warrior boots Kalau tim musuh bencang hero Kerat control Dan juga bencang hero magical Gue pakenya Toad boots Anggap aja di tim musuh bencang hero Yang kerat control Yang ngestun Yang ngeslow dan sebagainya Jadi kita pake yang namanya Sepatu Toad boots Sorry temen-temen Kalau kecepatan ya Gue bakal lebih pelanin sedikit Nah terus Kalau buat item attack-nya Item pertama yang harus kita beli Itu adalah War X Bang Emangnya War X masih sakit? Apakah D-Rod masih OP Pake War X? Jawabannya adalah Masih sakit Dan masih sangat OP Tapi perlu kalian ketahui Kalian harus cari Stack-nya Terlebih dahulu Jadi sebisa mungkin nih Sebelum kalian perang Kalian pukul dulu nih Jungle Sampai Stack-nya Jadi Sebisa mungkin 8 sih temen-temen Tapi kalau gak bisa 8 Yaudah lah Di 5 juga gak masalah Kenapa demikian? Karena kalau stack-nya 8 Damage-nya itu Bakalnya segini guys Ini kan stack-nya 1 nih Damage pas 1 stack itu 300 Kalau kita stack-nya 8 Damage-nya itu bakalan sakit banget Ini kalau stack-nya 8 Kita bakal cari stack dulu temen-temen Buat lihat damage-nya Kalau stack-nya 8 Sekali basic attack Itu segini guys Ini stack 1 guys Aduh ini sering banget gagal loh Oke kita bakal cari stack dulu Kalau stack 8 Damage-nya itu segini guys Kita bisa lihat 5 5 1 2 1 kali basic attack Kalau stack-nya 1 Cuma 3 30 Dan itu lumayan jauh banget kan Ya makanya sebelum war Usahain kalian dapetin stack war axe Terlebih dahulu Biar demikian sakit Bang Kalau gue belum jago cari stack war axe Apakah ada item lain yang bisa gue beli Untuk menggantikan war axe Ada Jawabannya itu adalah ini guys Hunter Strike Kalau kalian belum bisa maksimalin stack war axe Ya Mendingan kalian pakai yang strike aja Gak masalah Kenapa hunter strike Karena item ini akan menambahkan 15 physical penetration Penetration itu adalah penembusan kepada defensi musuh Terus kalau kita lihat skill 2 nya ini kan dia bakal menghilangkan physical defensi musuh Kalau kita gabungin sama item ini Damage-nya bakalan lebih sakit lagi Kayak gitu brother Bang kalau digabung boleh gak? Boleh banget Malah lebih OP kalau digabung Ya gue bakal saranin kalian untuk menggabungnya Tapi kalau memang kalian gak bisa cari stack war axe Yaudah jangan dipaksa Pakai aja item lainnya Biar kalian lebih sakit lagi damage-nya Oke berikutnya itu Kita bisa beli item defense Terlebih dahulu Biar lebih tanky Lebih kuat Ataupun lebih tebel Biasanya sih gue beli brute force Tapi kalau kalian pengen beli item attack lagi Ya gak masalah juga Kalian bisa beli antara ini guys Bisa beli endless battle Malefic Kalau gak BOD Kalau tim musuh banteng hero yang tipis-tipis Ya gue bakal saranin kalian pake BOD Kenapa? Karena BOD ini Kalau kita menyerang unit lawan Yang HP-nya di bawah 50% Maka damage kita bakal meningkat sebesar 25% Dan kalau buat hero yang tipis Diskaratin sama dirat itu gampang banget Jadi kalau lawannya tipis-tipis Lebih enak kalian pake BOD Kalau lawannya tebel-tebel Ya gak usah pake BOD Bisa pake atau melayun seperti endless Kalau gak pake malefic horror Nah malefic ini bisa kalian beli Ketika tim musuh itu Beli item physical defense Sebagai contoh disini Misalnya tim musuh nih ya Beli yang namanya anti-quiras Beli immortality Sama brute force Terus gue taruh disini ya Buat normal disini Sama disini Kita bisa lihat Laylai ini membeli item defense Kayak begini guys Anti-quiras Immortality Dan juga brute force Yang dimana 3 item ini adalah 3 item physical defense Dan kalau kita pake item malefic Damage-nya itu bakal lebih sakit Dibanding kita pake BOD Sebagai contoh disini Ini pas kita pake malefic Damage-nya itu 289 Kalau kita pake BOD Damage-nya itu adalah segini guys Bisa liat ya 260 Lebih tinggi malefic Dibanding kita pake BOD Walaupun physical attack dari BOD Lebih tinggi Dibanding malefic Kenapa? Karena tim musuh itu Beli item physical defense Tapi Kalau tim musuh gak beli item physical defense Udah pasti BOD Bakalan lebih sakit Sebagai contoh Ini pas gue pake BOD Damage-nya segini 668 Pas gue gak pake BOD Pake malefic Damage-nya itu segini guys 548 Jadi kalau tim musuh beli item physical defense Kalian bisa pake namanya malefic Kalau tim musuh tipis-tipis Bisa pake namanya BOD Kalau tim musuh itu gak tipis-tipis amat Kalian bisa ganti pake namanya Endless battle Gak masalah Nah disini sih Gue saranin kalian Harus beli item defense Karena percuma Kalau damage kalian sakit Tapi punya pertahanan Kalian bakal gampang banget buat mati Apalagi di road ini Hero-nya jarak deket Dan harus masuk ke tim musuh Karena hero-nya jarak deket banget Dan harus masuk Ya beli item defense lah teman-teman Item defense yang gue saranin Ini ada beberapa guys Ada brute force Immortality Athena Piras Kalau enggak Oracle Atau kalau kalian pengen dapetin lifestyle yang lebih tinggi Bisa pake sayap Nanti kalian sesuaikan lagi aja Sama kebutuhan kalian Cuman sih biasanya gue pake brute force guys Karena ini bakal menahan physical Mau apa magical defense Dari tim musuh Di item terakhir Kalian bisa beli lagi Satu item attack Atau kalian bisa beli Satu item defense lagi Terserah kalian Kalau mau lebih tanky Mau lebih keras Bisa pake item defense Kayak wind swing Athena Namanya kayak gimana Kalau mau lebih sakit Bisa beli kayak tadi Kalau enggak malefic Belinya BOD Ini musuh beli physical defense Pake malefic Kalau enggak beli physical defense Bisa pake namanya BOD Kayak gitu brother Bang kalau mau paling sakit gimana Ya kalau paling sakit Pake BOD brother Kayak begini Terus bang Gue boleh beli yang namanya Bloodlust X enggak Ya boleh-boleh aja Tapi yang perlu kalian tau Kalau kalian beli Bloodlust X Damage kalian Gak bakal sesakit Kalau kalian pake item Kayak begini Fungsinya dari Bloodlust itu Adalah menambahkan spell farm Spell farm itu adalah Penambahan darah Dari kita Neskill Dan kalau gue pribadi sih Sekarang Bloodlust Udah gak terlalu Penting banget ya Kalau buat di rod Karena damagenya udah cukup sakit Dan kalau kalian pake emblem factor Udah cukup lah penambahan darahnya Dari emblem ini Cuma kalau kalian pengen Lebih banyak lagi penambahan darahnya Ya memang Bloodlust Bakal lebih banyak penambahan darahnya Dibanding kalian gak pake Bloodlust Gitu Dilihat game-nya bisa dijual sepatunya Ganti sama namanya Windtalker Biar damagenya lebih sakit lagi Oke Gue bakal tes BMAX Seperti yang gue bilang tadi Skill 2 Nya pas lagi aktif Abis itu kalau yang skill 1 Baru ulti Kalau skill 1nya kedeketan Bisa agak jauhan dikit Gak masalah Jadi kayak gini ya Skill 2 Nah ini saatnya nih Tuh Boom Segituan guys Kalau stacknya 8 Warxnya bakalan lebih sakit lagi Sebagai contoh Gue bakal cari stack 8 dulu Oke Oke udah stack 8 ya Kesini Aduh gak kena Ulang 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 Sorry 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 Ulang aja sih ya Ulang 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 Cari stack 8 terlebih dahulu Oke udah stack 8 Skill 2 Kenain Skill 1 Ulti Boom 12 ribu Pas kena pasifnya bisa kena 13 ribuan Dan itu bakalan sakit banget guys Kalau pake item ini ya bakal lebih sakit lagi Cuma resikonya nanti darah kalian tipis banget Dan gampang banget buat mati seperti dan sebenarnya semua item itu tergantung sama situasi dan kondisi serta cara main kalian itu kalian bisa juga beli si halbert bisa belian namanya rose gold kalau memang perlu pertahanan magical kalau tim kalian enggak ada yang beli NOD enggak ada yang beli Dominus ice ya beli sahabat juga enggak masalah yang penting lengkapin kekurangan dari tim kalian dan itu doang sih oke teman-teman segini aja untuk episode kali ini kurang lebihnya gue minta maaf kalau kalian masih punya pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar dan seperti biasa jangan lupa di like subscribe sama di share bye-bye